Militer Ukraina Kamis, 29 Agustus 2024, mengatakan kalau satu di antara jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat jatuh saat menangkis serangan udara Rusia, menewaskan pilot yang ada di dalamnya. Pengumuman tersebut menandai pertama kalinya dilaporkan terjadi penghancuran F-16 di Ukraina, hanya beberapa minggu setelah Kiev mulai menerima pengiriman pesawat supersonik tersebut. Jet tempur F-16 angkatan bersenjata Ukraina digunakan untuk menangkis serangan rudal di wilayah Ukraina oleh Federasi Rusia, bersama dengan unit pasukan rudal anti-pesawat, kata tentara Ukraina dilansir RNTV, Jumat, 30 Agustus 2024. Selama pendekatan ke target berikutnya, komunikasi dengan salah satu pesawat terputus. Ternyata kemudian, pesawat itu jatuh, menewaskan pilotnya, tambahnya. Tidak disebutkan identitas pilotnya, tetapi satu unit angkatan udara Ukraina mengatakan salah satu pilotnya, Oleksy Mesh, tewas dalam kecelakaan pada Senin, 26 Agustus 2024, saat menangkis serangan udara Rusia. Pada tanggal 26 Agustus, saat menangkis serangan rudal dan udara gabungan besar-besaran Rusia, Oleksy menghancurkan tiga rudal jelajah dan satu pesawat mirawak serang, kata unit Komando Udara Ukraina Barat. Oleksy menyelamatkan warga Ukraina dari rudal Rusia yang mematikan. Sayangnya, dengan mengorbankan nyawanya sendiri, katanya. Pengumuman tersebut merupakan pukulan bagi Ukraina, yang telah lama mengandalkan armada jet tempur tua era Soviet MIG-29 dan Suhoi serta telah meminta F-16 untuk mempertahankan diri dari pemboman udara Rusia yang intens. Moskow menembakkan gelombang pesawat mirawak serang dan rudal ke Ukraina pada hari Senin Minggu ini dalam apa yang disebut Presiden Volodymyr Zelensky sebagai salah satu serangan, terbesar, dari invasi Rusia selama dua setengah tahun. Laporan WSJ sebut karena kesalahan pilot serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina pada awal pekan ini ternyata membuat militer Kiev rugi besar. Pesawat andalan bantuan barat, jet tempur F-16 dikabarkan menjadi salah satu korban gempuran rudal-rudal Rusia. Satu pesawat ini merupakan bagian dari enam F-16 yang telah ditransfer ke Ukraina pada akhir Juli lalu. Kini F-16 Ukraina tersisa lima unit.